selamat menikmati pagi-pagi mengunjungi kota Payakumbuh untuk meliput kuliner yang satu ini karena bukanya pagi dan sudah diserbu oleh warga Payakumbuh ya kali ini kita kembali mencicipi kuliner nasi kapau yang lama tapi bukan di kota Bukit Tinggi kali ini kita mencoba di kota Payakumbuh namanya nasi kapau Unides ini berjualan di pasar Payakumbuh ini setiap hari minggu pagi jadi tidak heran pagi-pagi saja nasi kapau ini sudah diserbu oleh para pembeli ya nasi kapau Unides ini sudah berjualan turun-temurun ya mulai dari orang tua beliau sekarang dilanjutkan oleh Unides ini dan mungkin sudah puluhan tahun ya dan yang uniknya semua lauk pauk yang ada disini dimasak langsung di tempat asalnya yaitu Nagari Kapau kemudian baru dibawa ke pasar Payakumbuh ini jaraknya sekitar 40 km ya antara Nagari Kapau Bukit Tinggi dengan pasar Payakumbuh ini jadi semua lauk pauknya memang asli dari kapau berikut juga berasnya juga dari kapau kemudian dimasak disini barengnya bareng kapau ini asli bareng kapau nah si kapau ini ya beraneka ragam lauk pauk yang tersedia disini memang khas kali masakan kapau ya dan yang menyenangkan lauk pauknya selalu baru dan segar ayam randang ayam randang baladuk kebila ini ikan bakalua wajutam busu mulai ayam ini tunjang juga fresh gitu nah ini juga babatnya juga enak gitu hati ya hati limpo ini ayam bumbu wah melihat lauk pauk yang ada disini perut kita jadi semakin keroncongan dan langsung saja ya kita pesan yang pertama kita pesan satu piring nasi kapau dengan lauknya ikan batalua ada taruh ya ini dia ikan batalua alhamdulillah pakai ikan batalua tembusu ya ya kita mau kasih nah ini porsi kedua yang kita pesan tentu saja dengan lauk yang sangat terkenal di nasi kapau yaitu gulai tunjangnya dulu pernah diawa nih des kan dulu diawa oh iya pernah gak rasanya makan di tempat ini des diawa dulu ini memang ngalih aja diawa gak piladang ya piladang ada jumat nah ini kita beli dua piring nasi kapau ini pertama lauknya ikan batalua ini favorit kita ya nah ikan batalua ini enak sekali di dalamnya ada telurnya itu nah yang kedua kita pilih nih tunjang selalu ya selalu nah tapi yang ini ya menyenangkan disini nasi kapalnya dikasih sebeng atau lauk bonusnya sebengnya kadang ya besar ya itu besar ya biasanya cuma si upil ini besar ini dikasih sebengnya sama nih dia sendiri pemurah ini nih murah juga lah rezeki beliau nah kita coba dulu lah nih sama sayur kapalnya sama dakak-dakaknya ini kita sudah cukup lama juga tidak makan nasi kapal ya langkok isinya sayur sayur kapal sambal ladu saya pengen dulu coba sebelum lauk utamanya iya oh tambusunya lah yang mantap oh ne jadi khususnya diisi telur ya nah ini kita dapat sebagai bonus ini jadi hampir bisa dipikir dua sambal gitu ya iya jadi lauknya dua aja nih nah ini lauk utamanya ini ikan batalu nah ini dipakai ikan mas ya atau ikan rayo terus diisi telur itu di dalamnya ini favorit sekali ini kita dan ini memang khas kapal sekali ini iya wow telurnya itu nah mantap oh dewa lama mana kata orang pak nah itu dagingnya juga enak dagingnya itu ya manis apalagi di basah itu ya masaknya kuahnya sampai kental nah itu daging ikan ya ikan rayo atau ikan mas ini salah satu favorit dan jarang kita temui ya di luar daerah sumber ini yang menjual ikan batalu ini yang gak ada ya khusus memang lauk-lauk nasi kapal di Bukit Tinggi ya terutama di Sumatera Barat ya nah ini ikan batalu ini kalau tunjang mungkin ada ya kalau rendang atau babat tapi ikan batalu ini khas sekali mesti langsung ke sumber ini kalau mau mencoba kuah aja gimana pedas gurih-gurih pedas ya kalau orang minang itu harus padeh rasanya kalau gak padeh gak makan rasanya dah wow kita mau tambah ini lauknya nah itu mantap badang selero kita tambah ini babat salah satu kesukaan kita ya bismillahirrahmanirrahim iya oh empuk sekali ya wah santian nih des masak jadi biasanya kalau babat ini kalau ini ya kalau tidak pandai memasaknya bisa alot gitu kayak karet tapi ini empuk ya dan meresap itu bumbu yang wah digigit aja langsung mulus wah mantap bagai tali ikan bagai tali ikan babe campur besar sekali ini satu potong bagian uratnya kayaknya ini kita makan tunjangnya ramak bismillahirrahmanirrahim tunjang tunjangnya juga empuk bumbunya terasa dan pedasnya juga terasa ramak rasanya nah ini itu bagian bagian apunya ini hujung ya tapaknya tapaknya ya wah kita coba bagian tapak tunjang iya tapak tunjang kenyak dia ada kenyal-kenyalnya gitu enak kenyal-kenyal gurih wah 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 mantap banyak ini sambung sunya ya tapi gauk gauk bonus atau sebeng lebih besar sama tapi besar juga ukurannya kita coba ya ini ada telurnya di dalam bismillah wah ramak ini pelengkapnya sama payu kapalnya ada nangkanya ada lobak singgalang ada kol putih terus sama sambal adun sama daka-daka rendang ubi campur semua satu wah suapan ini full lama mana ya kenyal-kenyal gurih undi dia genida setambahan tuha randang ubinya mantap nah ini kita apa ya beruntung sekali hari ini sebeng kita dikasih dua sama ini des tadi dikasih tambusu sekarang dikasih dendeng lagi sebengnya ini dendeng masyak khas nah jadi dua bonus laut kita nah kita coba sebeng dendengnya dendeng masyak oke padar oke lado pakai lado lado lagi cabai lagi mahal ya tapi cabainya juga pemurahan oke ya untuk untuk harganya nasi kapal unides ini harganya standar saja ya satu porsinya baik makan di tempat maupun dibungkus harganya 30 ribu tapi isinya sudah komplit ya lautnya nasinya berikut laut tambahannya dan juga sayur dan sambalnya apalagi kalau dibungkus ya porsinya tambah banyak lagi bisa untuk makan 2 sampai 3 orang onde mande dan selain berjualan di pasar payakumbu ini pada hari minggu nah unides ini juga berjualan di pasar piladang pada hari jumat dan pasar koto baru pada hari senin jadi yang ingin menikmati nasi kapal unides datang saja ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi ya sekian dulu ya kuliner kami kali ini dari nasi kapal unides di pasar payakumbu sumatera barat sekali lagi jangan lupa di like dan di komen juga di subscribe channel youtube herrina basri terima kasih dan sampai jumpa